Intro Musola Al-Mukarram SMA Negeri 1 Bungo sudah selesai dibangun Musola yang pembangunannya secara swadaya umat ini telah dirismikan oleh orang nomor 1 di Provinsi Jami yakni Gubernur Al-Haris pada minggu 4 Desember 2022 Gubernur Al-Haris bersama dengan Bupati Bungo Haji Masyuri serta didampingi dengan Wakil Bupati Bungo Haji Sakudin Juapeyanto Ketua Tim Penggerak PKK Bungo dan Sekda Bungo memotong pinta resmian Intro Ketua Komite Abbasri mengatakan dalam pembangunan awal Musola Al-Mukarram sejak tahun 2018 Batakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Bungo Haji Masyuri yang juga merupakan alumni SMA Negeri 1 Bungo Secara bertahap pembangunan Musola ini dilaksanakan Selain bersumber dari dana para alumni Dana juga didapat dari sumbangan pihak-pihak lain yang tidak menyikat Dalam pembangunan awal bersumber dari Para alumni SMA Negeri 1 Bungo Dan peletakannya Peletakan batu pertama diletakkan oleh salah satu alumni SMA Negeri 1 Bungo Yang Alhamdulillah sekarang ini menjabat sebagai Bapak Bupati Mora Bungo Insya Allah Musola ini dapat menjadikan salah satu tempat bagi kami Dan bagi seluruh siswa kami Sebagai pembelajaran yang sangat berguna Salah satunya tempat melaksanakan sholat suhu Berjemaah di lingkungan sekolah ini Estimasi belum selesai 100% pembangunan ini Musola ini nantinya akan menjadi tempat seluruh siswa Dalam melaksanakan peribadah sholat dan kegiatan kegamaan lainnya Selain peresumen musola Sekolah juga menggelar pentas seni Kepala SMA Negeri 1 Bungo Henry Julianto SPD mengatakan Kegiatan ini mengangkat tema kreasi semansa melestarikan budaya lokal Kegiatan pentas seni ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali minat dan bakat Peserta didik SMA Negeri 1 Bungo Agar mampu berinovasi dan berkreativitas dalam proses pembelajaran Seni ini merupakan suatu bentuk untuk menggali bakat dan minat Peserta didik di SMA 1 Bungo Dan juga merupakan suatu bentuk kegiatan penerapan kurikulum merdeka Yang di dalamnya ada disebut dengan P5 P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasingga Sehingga dapat mewujudkan siswa-siswi terdepan Cerdas dan berbudaya positif Sesuai dengan visi SMA 1 Bungo SMA 1 Bungo terdepan Dalam mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berbudaya positif Henry Yulianto mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi dan Bupati Serta Wakil Bupati Bungo Yang telah menesmikan Musola Al-Mukaram Selain itu terkait pentas seni ini Yang mengungkapkan adalah hasil kreasi dan inovasi para siswa Hari ini berlangsung sangat sukses Dihadiri oleh Bapak Gubernur Provinsi Jambi Bapak Bupati Bungo Bapak Wakil Bupati Bungo Bapak Segda Kami berharap Dan dengan hati Yang cuci kami berharap Buah SMA 1 ini akan lebih bagus ke depannya Dan seorang lebih maju ke depannya Untuk kegiatan ekspo ini merupakan kreasi siswa-siswa Dari seluruh keras Sebanyak 33 Mulai kelas 10 sampai kelas 15 Dan itu diadakan bazar Dan siap dibuat berikan oleh siswa-siswa sekalian Sementara itu Wakil Bupati Bungo Haji Safuddin Gui Prianto Mengapresiasi dan ikut bangga Karena di usia yang cukup matang ini SMA Negeri 1 Bungo Telah banyak melahirkan tokoh-tokoh besar Dan pejabat kebupatan Bungo Yang salah satunya adalah Bupati Bungo saat ini Dan tadi boleh disampaikan Dari rahim SMA ini Sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh besar Kabupaten Bungo Salah satunya Bupati juga Beberapa pejabat di Bungo Juga alumni dari SMA Bungo ini Kita beri aplos untuk SMA Negeri 1 Bungo ini Kemudian kami juga sampaikan terima kasih Selama ini SMA Negeri 1 Bungo Sudah cukup banyak Mengharumkan nama Bungo Di pentas kegiatan Tidak hanya di provinsi Tapi juga nasional Mudah-mudahan di depan Terus kita terlihatkan Sehingga betul-betul menjadi SMA Kebanggaan kita semua Masyarakat Pemani Bungo ini Warabungo tim redaksi Bungo TV SMA Negeri 1 Bungo Terima kasih telah menonton!